Halo selamat pagi Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Power Breakfast di tengah cuaca yang lagi hujan Pemirsa ya, semoga Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat, perjalanan ke kantor mungkin berjalan lancar. Saya Prisa Sempodatu kembali menjumpai Anda, guna menyajikan sejumlah informasi seputar ekonomi, bisnis dan juga pasar modal khas Power Breakfast. Dan Pemirsa inilah Power Breakfast selengkapnya. Kita mulai informasi pertama, Pemirsa dengan korban gempa di Sichuan, China terus bertambah dan terhitung hingga Rabu kemarin. Jumlah korban mencapai 74 orang dan kondisi pun belum sepenuhnya aman karena masih terjadi 3 gempa susulan pada Rabu kemarin. Dan berdasarkan laporan media pemerintah China, People's Daily, 34 orang tewas di kota Ya'an, sementara 40 lain yang meninggal di Preverkurganzi. Dan selain itu, Reuters juga melaporkan total 259 orang terluka dan 26 lainnya masih hilang. Akibat gempa bermagnitudo 6,8 melanda Sichuan pada hari Senin 5 September lalu. Ini merupakan gempa terkuat yang mengguncang China sejak tahun 2017. Dan akibat bencana ini, lebih dari 21 ribu orang harus dievakuasi dari area yang rentan mengalami tanah longsor ataupun reruntuhan bangunan. Dan sampai saat ini, regu penyelamat masih menyusuri desa terpencil di wilayah barat Dayo Cahida untuk menemukan orang yang selamat dari bencana ini. Pulau orang diduga masih terdampar ataupun hilang. Terima kasih telah menonton!